Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitbit Bani hadir lagi apa kabar teman-teman mudah-mudahan tetap sehat ya tetap semangat untuk peternak kelinci nah di video kali ini saya akan bagi-bagi tips cara menangani hindukan yang telah melahirkan ya tapi sebelumnya jangan jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe lebih nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dari Fitbit Bani kita akan bagi-bagi informasi lagi ke teman-teman semua mengenai penanganan kelinci indukan yang telah melahirkan ya Nah ini ada beberapa calon indukan yang nanti akan melahirkan ya jadi kita siapkan dulu kotak-kotaknya terus kita siapkan dulu jeraminya ya ini yang sudah lahirannya teman-teman ini menunggu dan ini yang sudah melahirkan nah nah saya akan berbagi informasi ke teman-teman semua bagaimana cara menangani indukan yang telah melahirkan seperti ini ya teman-teman yang saya lakukan di kandang cukup mudah ya jadi teman-teman cuman memperhatikan indukan kelinci ya khususnya yang sudah melahirkan ini dengan pemberian pakan ya pemberian pakannya itu harus seimbang tetap saja harus seimbang ya teman-teman jadi jangan sampai kelinci indukan yang sudah melahirkan kita diamkan begitu saja ya tentu saja tidak ya Nah yang pertama biasa saya lakukan adalah melihat indukan yang telah melahirkan ini kita lihat dulu ya indukannya tengah bersih-bersih dulu ini membersihkan bekas daripada lahirannya nah menyinggung masalah pakan tadi usahakan setelah indukan melahirkan diberikan pakan ya teman-teman mau itu pakan kering ataupun hijauan ya jadi pakannya tetap yang mempunyai nutrisi baik untuk indukan yang nantinya akan menyusui ya tentunya ya kita akan lihat dulu indukannya tengah bersih-bersih ya Nah mungkin kalau seperti ini dia sebenarnya lagi cari makan ya kita akan kasih makan dulu teman-teman setelah indukan melahirkan berikan pakan ya teman-teman seperti ini nah mungkin teman-teman bisa lihat ya ini kelincinya lahap sekali ini karena memang setelah melahirkan kelinci biasanya memerlukan tambahan tenaga ya untuk nanti bisa memberikan air susu ke anakan-anakannya setelah pemberian pakan yang harus teman-teman ketahui juga kita tetap memberikan air minum ya ini nipel jadi kita takutnya hijauan habis tapi ada pelet boleh teman-teman memberikan pelet jangan lupa air ya jadi setelah melahirkan indukannya harus diperhatikan lebih ya lebih extra ya jadi kalau teman-teman punya indukan yang telah melahirkan seperti di kandang Fitbit Bani usahakan berikan pakan yang seimbang nah selanjutnya apa saya hanya memberikan pakan seperti ini ya sampai ini habis tidak kita tambah lagi tapi nanti kita akan kasih lagi di malam hari ya untuk indukan yang telah melahirkan dan sudah mempunyai nyanyi anak berikan pakan tiga kali teman-teman pagi siang dan menjelang malam mudah-mudahan informasi singkatnya bisa membantu teman-teman ya nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bani jika ada tambahan ataupun sanggahan bisa teman-teman tulis di kolom komentar terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati